Halo semua, pada kali ini saya akan mereview jam tangan Casio Gisoc Graffiti Master terbaru Pada kali ini mahot kedatangan jam tangan baru, yaitu jam tangan Casio Gisoc GWR B1001A1 Dimana jam tangan ini merupakan jam tangan Casio terbaru yang telah diluncurkan pada tahun ini Dan lebih hebatnya lagi, jam tangan yang tersedia di mahot ini merupakan jam tangan seris JDM Langsung saja kita buka boxnya Secara fisik, jam tangan ini memiliki perpaduan warnanya Warna hitam dan biru yang memiliki diameter 46,4 mm dengan ketebalan 16,9 mm Dengan bahan case dan bezel berbahan karbon, serta strap yang digunakan merupakan perpaduan antara resin dan serat karbon Yang menjadikan jam tangan ini lebih ringan, yaitu hanya sekitar 72 gram saja Jam tangan ini memiliki triple G resistant Dimana jam tangan ini sudah diuji yang tahan terhadap guncangan, gaya sentripugal, dan tahan terhadap getaran Sehingga membuat jam tangan ini bisa dibilang jam tangan yang tangguh Tidak hanya itu Jam tangan ini juga dibekali dengan kaca safir dengan lapisan non-reflektif dengan water resistant hingga 200 meter Jam tangan ini sudah menggunakan top solar Jam tangan ini dilengkapi dengan lampu LED yang merata Untuk mempermudah kalibrasi waktu secara otomatis, jam tangan ini sudah dibekali dengan multiband 6 Jam tangan ini juga dibekali dengan mobile link via bluetooth Yang terkoneksi ke smartphone dengan menggunakan aplikasi G-Shock Connected Untuk fitur lainnya, jam tangan ini juga memiliki stopwatch, timer, alarm, kalender, tampilan tanggal, indikator baterai, dual time, dan memiliki power saving yang dapat menghemat tenaga ketika jam tangan dibiarkan di dalam tempat yang gelap Nah sekarang kita coba mengkalibrasi waktunya secara manual Yang pertama kita putar crown jam tangan dan tarik crown jam tangan dua kali Setelah itu tekan tombol mode tahan selama satu detik Maka saat ini untuk mengatur waktu tinggal putar crown jam tangannya dan sesuaikan waktu saat ini Setelah selesai tekan kembali tombol mode Maka akan berganti untuk mengatur tahun Namun pengaturan tahun ini hanya mengambil dua digit terakhir pada tahun saat ini Sebagai contoh saat ini kita berada di tahun 2019 Maka yang kita ambil hanya angka 19 saja Nah pada pengaturan saat ini adalah untuk mengatur digit pertama Yaitu kita ambil angka 1 Setelah itu tekan mode Maka kita lanjut untuk mengatur tahun di dalam digit kedua yaitu 9 Jika sudah lanjut tekan kembali tombol mode Maka pengaturan akan berganti untuk mengatur bulan Tekan kembali tombol mode Maka akan mengatur tanggal saat ini Jika sudah selesai maka tutup crown jam tangan Maka hari pada jam tangan akan otomatis menyesuaikan Sekian video review kali ini Jangan lupa like, share, dan komen Dan jangan lupa pula subscribe channel ini Serta nyalakan tombol notifikasi Agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video menari kami berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya